Gila, ini yang pertama aja udah gini, gimana yang keduanya gitu ya? Gue pelan-pelan, karena ini harganya bisa buat DP mobil gitu loh. Gue udah pernah jatuhin soalnya. Kayak jam HP-nya ya. Itu agak gak jelas menurut gue. Su7, kenapa namanya? Su7. Tim Xiaomi Indonesia, please dibawa mobilnya. Mungkin gue akan consider beli ya. Dan kita akan... Yo, yo, yo. What is up guys and welcome back to Beat Podcast. Yes, sama gue Malvin dan... Billy Dolmen. Yes, kita lagi pake... Gak tau ini kocak banget sih. Gue pake Meta Quest dan Billy pake... Vision Pro. Yes, Apple Vision Pro. Ya jadi ini episode yang cukup spesial. Jadi kita kayak lawak banget sih tapi... Gue bisa ngeliat guys, ini sebenernya gue bisa ngeliat ke kamera. Gue bisa ngeliat ke Billy juga dengan jelas. Billy juga bisa ngeliat ke gue ya. Betul, gue bisa liat. Tapi lucunya kalau di mata Billy tuh, kalau kalian liat... Matanya tuh mata gue. Kalau di settingan di awalnya udah pake Apple ID gue. Jadi guys, kita bakal di podcast ini bakal ngebahas ya... Comparison ya, keduanya ya secara detail. Kemudian juga ada pembahasan soal HP baru yang rilis ya... Di Indonesia akhir-akhir ini sama gue juga pengen bahas... Beberapa teknologi dunia yang lagi dirilis di... MWC Barcelona. Mobile World Congress. Jadi, MWC lah bahasa bilangnya gitu kan. Langsung aja, tanpa bahasa-bahasa lagi. Kita mulai podcast episode ke-7. Let's go. Let's go. Oke, sudah kelar setupnya ya. Gila. Gimana, Bill? Rasanya? Gue waktu pertama kali yang lo kasih... Iya, gue ada klipnya juga coba. Gue rekamin kemarin. Astaga. Iya, memang ada beberapa hal yang gue notice banget ya. Waktu gue pertama kali nyobain gitu ya. Apple Vision Pro. Apple Vision Pro. Pertama, dari build quality udah pasti oke banget. Kayaknya itu plastik-plastik deh kalau yang di-case kan. Tapi lu belum pernah coba ini ya. Jadi, gue gak mau komen dulu. Perbandingannya ya. Build quality-nya dulu ya. Tapi pas ada saat gue udah masuk ke kepala gue tuh. Dia layarnya jernih banget cuy. Ada 8K, gue feeling gue 8K deh dia. Kayak berasa liat TV 8K gitu kan ya. Terus kan dia ada yang fitur itu kan. Yang bisa di-rotate. Iya, pastru-nya. Environment itu. Terus kayak kita kan liat 360 kan. Iya. Dimanapun. Itu kayak batunya tuh detail banget gitu. Menurut gue itu udah... Gue gak tau itu pencitraannya seperti apa ya. Ngambil gambarnya. Pake kamera apa tuh. Kayak kan. 360. Iya. Pake apa dia ngambil kamera? Ngambil kamera apa tuh kan? iPhone dibikin 360 gitu. Maksud gue itu tuh quality-nya gila sih. Itu secara quality-nya secara UI. Learning curve-nya oke. Ini gue juga bingung waktu awal ya. Tapi gue gak expect akan sesmooth itu. Oke. Oke. Gampang ya jadi sebenarnya ya. Jadi kayak lu nge-click untuk gini. Ya kan. Terus lu... Eye tracking ya. Terus eye tracking itu. Nyoblos lagi kan. Terus milih. Terus milih aplikasi tuh pake mata. Sebenarnya kelemahan Finn kayak gitu Finn. Apa tuh? Kalau lu lagi ada aplikasi. Lu gak bisa ngeliat yang lain. Oh iya. Harus fokus disitu. Jadi kalau ada orang manggil lu lagi pengen melihat. Eh gimana ya berantakan tuh. Layar kayak tadi tuh. Maksudnya gue gini kan pas opening. Paling itu. Tapi selebihnya gue melihat ini performance-nya sangat smooth ya. Hampir latency-nya tuh gak tau. Mungkin 0, sekian 90 second kali ya. Ketika tangan kita gini, dia ngikut gitu. Kan kita ngetes kan berapa sih ada delay apa enggak gitu. Itu UI walaupun ya. Tadi setting-settingnya dimana. Control center-nya dimana. Itu yang belum. Sebenarnya oke. Tapi ya gue belum terbiasa. Yes, yes, yes. Lu gimana? Gue setuju. Udah nyobain unboxing kan? Gue juga mungkin karena kita udah terlalu terpapar ya. Sama konten-konten Vision Pro gitu kan. Jadi kayak udah gue tuh somehow udah jadi gak kurang surprise. Rasanya. Kayak gitu. Karena gue mungkin seling ngikutin banget. Tapi memang dari segi teknis harus gue bilang. Ini kayak tadi display-nya gila banget. Layarnya tajem banget. Kayak somehow otak gue kayak nge-click. Kayak gue lagi ada di sana gitu. Hampir mendekati ke situ gitu loh. Itu yang ngebedain sama si MetaQuest ini. MetaQuest ini juga bisa ngeliat ke arah keluar Bill. Jadi kayak kita lagi ada dimana gitu. Kita juga bisa. Cuma resolusinya tadi gak setinggi si Vision Pro. Satu. Kedua kameranya gak sejernih. Di Vision Pro juga. Jadi masih berasa kita di dunia digital. Kayak kita ngeliat ke layar kayak lu bilang tadi. Oh, banyak kesensi. Masih ada noise-nya lah. Masih ada agak pecah-pecah sedikit lah. Kalau Vision Pro tuh bener-bener dibikin ya itu. Smooth-nya tadi. Nah, makanya kita coba compare aja ya secara teknis ya. Gue udah bikin poin per poin nih. Oke. Antara Vision Pro versus MetaQuest 3. Karena kalian juga banyak yang nanyain. Jadi, ngomongin si pass-through dulu aja. Oke. Nah, pass-through itu tadi tuh. Aspeknya apa aja? Satu, kamera. Ya, jadi di depan si headset ini tuh ada kamera-kamera ya. Kalau bisa liat ya. Ini ada tiga kamera plus sensor-sensor. Bahkan lebih. Ada empat kameranya. Dua-dua dan ada sensor. Kalau Apple Vision Pro gue gak tau ada berapa biji. Nanti ya diliat aja secara detail. Cuma memang satu kameranya tadi si Vision Pro lebih bagus. Jadi pancaran keluar. Jadi lebih bersih. Lebih jernih ya. Resolusi layar juga tadi lebih tinggi. Gue habis Google katanya Apple Vision Pro itu 3.386 piksel per inch. 3.000 ppi. PPI. Gila. Jadi layarnya tuh kecil banget sebenernya. Tapi dimasukin ke dalam kan kacamata jadi gede. Lu pake kacamata minus berapa? Setengah. Setengah. Oh, masih oke lah ya. I mean ya. Kayak Daniel tuh minusnya 2,5 gitu kalau gak salah. Dia gak butuh kacamata pas pake. Karena kan deket posisinya. Oh iya kan minus kan buat liat jauh. Minus kan buat jauh. Gak bisa liat gitu. Jadi buat kalian yang pake kacamata itu bakalan aman. Cuma again ya Apple Vision Pro jadi kayak jauh lebih jernih. Sama satu lagi adalah latency. Kalau ngomongin pass through ya tadi ya. Kayak pass through tuh kan lu bener-bener ngerasa realistis banget kan. Karena latensinya minimal. Nah kalau di MetaQuest itu ada sedikit delay gitu berasa. Delaynya tuh bentuknya lag apa lambat? Agak kayak refresh rate-nya gitu loh. Dari kameranya ya. Kalau lu pake shutter speed yang rendah kan agak patah-patah sedikit. Nah kadang ada berasa disitu aja sih. Jadi kalau ngomongin pass through. Apple Vision Pro itu kayak next level. Tadi lu bilang teknologinya kayak teknologi berapa? Iya menurut gue ini 2024 gak cocok. Karena terlalu maju. Mungkin 2035 lah. 10 tahun lagi gitu maksud gue. Nah makanya kayaknya. Sekarang dirilis makanya harganya mungkin masih mahal banget gitu loh. Kalau mungkin dirilis 10 tahun lagi. Dengan teknologi yang di 10 tahun lagi. Mungkin harganya bakal lebih muka gitu kan. Gue kemarin sempet bilang ke lu kalau gak salah. Lu kasih gue pertama kali pegang ini. Gue bilang. Apple ini. Apple Vision Pro ini yang bikin gue penasaran adalah justru bukan di generasi pertama. Setelah gue coba. Justru ntar di generasi keduanya kayak apa tuh. Nah itu dia. Karena ini udah terlalu kecepatan menurut gue. Itu juga satu yang lumayan ngehit ke kepala gue. Pas bilang gila ini yang pertama aja udah gini. Gimana yang keduanya gitu ya. Nah itu kayak gak tau mungkin bakal berapa tahun lagi kali baru keluar yang kedua. Siklusnya kayak Mac Pro kali ya. Agak lama. Dan ini kan katanya memang dibikinnya juga bukan buat orang biasa. Buat developer. Karena masih tahap awal banget. Harganya aja berapa gitu kan. 70 juta. Lu bilang bisa DP mobil gitu. Bisa buat DP mobil. Makanya dari tadi pas Mampin bilang. Li lu pake-pake PC Pro. Iya beli aja yang pake ya. Gue pelan-pelan. Karena ini harganya bisa buat DP mobil. Sengeri itu guys gitu. Terus lagi ada isu Bil. Apa tuh? Layarnya nge-crack katanya. Layar tengahnya kayak retak. Retak beneran fisiknya apa? Retak beneran fisiknya. Loh. Karena nyimpennya apa? Karena jatuh. Nah gak tau. Matanya tiba-tiba aja muncul. Lagi pada rame dan pada rame juga bilang kalau mereka pada pulangin. Si Vision Pro katanya gitu. Wah. Karena ya gak bisa dipake jangka panjang lah. Iya. Lu berasa gimana tadi lu pake lumayan. Kita 15 menit lah kali tadi awal-awal ya. Gue melihat Apple Vision Pro ini mungkin dari aplikasi aja kekurangan. Kekurangan dulu ya kita bahasnya. Oh oke. Dari aplikasi belum banyak. Iya. Mungkin sempat kita mention di beberapa podcast kita sebelumnya kan. Kan baru kan soalnya. Iya kan baru banget aplikasi belum ada. Jadi mungkin native apps-nya aja yang udah lebih gitu kan. Tapi kan Apple juga gak mau bercanda bikin bingian. Apple tuh jarang bercanda bikin produk kan. Jadi mungkin dia akan membangun environment application ke developer-developer. Dan kalau itu terjadi di titik itu Apple udah unggulnya udah susah dikejar. Di sini gitu ya. Kita lihat ya kata di review sama Mark Zuckerberg. Katanya open ecosystem, close ecosystem. Tapi ya kita lihat aja lah. Ya Apple kan close ecosystem juga ya. Di App Store kan, di iPhone juga close ecosystem. Close ecosystem unjung-unjungnya dipake juga kan. Maksud gue gak ada masalah disitu sih sebetulnya gitu. Cuma maksud gue, gue tuh sangat melihat masa depan Apple tuh disini. Di produk ini nunjukin Apple nih udah duluan loh gue di masa depan gitu. Mungkin ini agak bias kalimat yang gue sampaikan. Mungkin karena orang-orang yang denger ini yang belum coba. Gue awalnya belum coba apaan sih? Gue tuh gitu loh Vin. Waktu lu bilang, Bill minggu depan mau ada Vision Pro. Eh apa sih biasa aja ya. Mental hati gue tuh kayak gitu gitu. Terus tiba-tiba gue dipanggil sama lo. Gue suruh pegang. Oh my God. Guys. This is totally different experience. Ya gue coba masukin klipnya dikit. Kak banget sih. Pake batik masih. Pake Vision Pro. Hah sejerny ini cuy. Mantep ya. Ini sih 8K sih harusnya. Ini kayaknya ya. Sisi gak 4K ini. Kajem banget ya. Gila. Impression gue ini beyond my expectation basically. Comfortnya gimana, Bill? Mungkin karena baterainya gak nempel. Agak lumayan enteng ya. Gak tau ya. Cuman kayaknya tadi gue udah cobain beberapa menit. Kok kayak ada yang ganjil pala gue. Apakah karena gue settingnya kekencangan kali ya? Apa gimana? Tapi hopefully sih. Gak tau nih berat secara teknisnya. Secara teknisnya. Apple Vision Pro itu 650 gram. Ininya doang? Itunya doang. Kalau itu? Ini sama baterai udah segala macem. Ini 515 gram. Loh berarti lebih berat dong. Karena dia pake besi. Oh iya bener nih. Gitu. Jadi banyak yang komplain. Akhirnya ya gak nyaman pakenya. Oke. Sedangkan MetaQuest itu kan datengnya dia pake strapnya modelnya yang ganjil kepala di atas. Apple Vision Pro juga ada. Dapet strap cadangan yang untuk ganjil kepala. Cuman mereka mungkin pengen beda gitu kan. Tampil beda. Kayak ini Vision Pro nih. Tapi emang ini keren banget sih. Si strapnya ini kan lu model kencangin. Terus kawatnya semua tuh kayak futuristisnya wah banget lah ya. Cuman ini Vin yang ngapang copot itu loh. Iya. Iya dia pake magnet doang kan kan. Iya itu kalau jatuh. Ini krek gitu. Kayaknya itu mau diperbaiki di versi 2 deh. Gue udah pernah jatuhin soalnya. Gue udah pernah jatuhin guys. Dan aduh gila. Jantung gue kayak copot setengah gitu hampir. Menurut gue ya gitu lah. Menurut gue ini bisa di improve nanti di kedua sih pak. Iya mungkin bahannya lah ya. Cetek gitu. Jadi magnet tapi dicetek dulu gitu. Bahannya pake karbon gitu. Mungkin pake mobil. Jadi kalau disini menurut gue dari segi comfort. Strap itu memang berperan penting. Cuman memang Apple Vision Pro dengan dia pake bahan metal tuh di depannya semua ya. Dia jadi beratnya tuh di depan banget. Jadi bikin front heavy lah kita bilang. Jadi neken banget gitu loh di hidung lu. Kalau pipi lu itu kurus di hidung lu doang nih. Tapi kalau pipi lu berisi katanya bisa ketahan sama pipi. Cuman ya gitu lah. Tapi logiknya kalau naruh disini. Dia beratnya ngegantung disini di kepala. Betul. Jadi ketahan di tulang kepala. Jadi lebih bisa enak. Betul. Oke comfort tadi udah clear ya poinnya. Kalau gue bisa bilang ya poinnya buat MetaQuest. Tapi pass through tadi buat Apple Vision. Nah dari segi kontrol. Nah kontrol tadi kan. Kalau di Apple Vision Pro. Kalian bisa pake tangan. Dia cepet banget responnya. Sama pake eye tracking. Nah kalau tangan sebenernya juga udah ada di MetaQuest. Tapi eye tracking gak ada. Jadi tangan kita sebenernya kalau mau pencet-pencet gitu juga bisa. Langsung di MetaQuest 3. Dan sebenernya juga cukup oke. Cuma tadi karena latensinya. Karena tadi ada beberapa yang fitur yang kayaknya kita perlu pake controller gitu. Jadi akhirnya kurang smooth gitu ya. Kayak kurang seamless lah. Kayak yang kita di Apple Vision Pro gak ada controller sama sekali kan. Jadi kalian gak usah. Kadang-kadang ada momen gue mesti nyari beginian gitu guys. Jadi kadang agak ribet. Dan ini pake baterai lagi. Kayaknya ini baterainya abis. Lah kalau baterai abis gak mesti dipake apa. Mesti ganti baterai gitu. Jadi mesti dicopot gitu. Jadi ini dependensi ke stick ya. Iya ada dependensinya gitu nih. Baterainya nih. Tuh baterai A2. Oh baterai A2. Iya. Jadi ya mesti dicopot-copot guys. Mesti diganti. Itu aja. Jadi segi kontrol. Ya Apple Vision Pro lebih bagus jauh. Lebih gampang dipake lah istilahnya kayak gitu. Cuma ya. Si MetaQuest juga sebenernya ada eye tracking katanya. Kata Mark Zuckerberg. Kan Mark Zuckerberg yang punya ini bro. Itu dia ada yang di pro. Cuma katanya nanti bakal dibalikin lagi. Ke MetaQuest berikutnya katanya. Karena ya Apple Vision Pro sebenernya pasti alasannya. Semudah itu. Dan PS5 juga sebenernya kemarin PSVR pake eye tracking. Dan itu juga menurut gue. Buat gaming juga oke banget. Ya the future is eye tracking sih. Kayaknya gitu sih. Apple selalu ya. Yes. Bagi-lagi. Dari segi kontrol ya. Dari segi kontrolnya. Ngapa? Inovasinya ada disitu lah. Jadi. Dari segi baterai. Ini sama-sama 2 jam. Tahannya Bill. Baterainya? Yes. Tahannya jadi. Bentar amat ya? Bentar amat. Bener. Tapi. Yang gue rasain adalah di power banknya. Power bank. Di baterainya si Apple Vision Pro. Gue bilangnya power bank terus. Gak tau kenapa. Itu lu bisa ngecas pake charger laptop Macbook Pro. Oke. Jadi bisa sampe 65 watt. Oke. Jadi ngisinya cepet banget. Gitu. Jadi lu gak usah lama. Kayak di MetaQuest ini kalau abis. Mesti lama. Jadi ujung-ujungnya mesti kecolok terus. Ya walaupun si Apple Vision Pro juga. Harus kecolok dulu sih ke power banknya. Cuma kayak secara teori. Misalnya kalian udah lama gak pake. Terus baterainya mati. Lebih cepet ngisi si Vision Pro. Dibandingin si MetaQuest. Kayak berapa menit gitu? Enggak. Enggak sih. 50 menit? Sejam? Sebenernya cas 15 menit aja udah bisa dipake. Sambil dicolok lagi aja misalnya kayak gitu. Jadi bisa di pass through charging. Bahasanya gitu ya. Jadi sambil dipake sambil dicolok. Itu bisa. Tapi MetaQuest ini lebih lambat aja chargingnya. Karena baterainya. Diintegrated di dalam. Dan wattnya emang gak gitu gede. Kapasitinya baterainya. Jadi. Kalau yang ini tuh 35 watt hour. Kalau ini gue gak tau. Sama-sama 2 jam. Sama-sama 2 jam kalau di specsnya. Oke. Berarti kalau main game. Gak boleh dibawa. Eh harus maksimal ya 2 jam lah. Sebelum 2 jam lah. Katang kalau di si MetaQuest. Lu bisa colok build ke PC. Jadi dia energinya langsung dapet dari PC. Lu bisa main Steam VR gitu. Oke. Jadi secara aplikasi. Emang compatibility nya. Tadi kayak lu bilang. Apple Vision Pro gak banyak. Aplikasinya masih. Nah di MetaQuest tuh lu bisa macem-macem. Lu bisa main VR di PC. Lu bisa remote display juga. Lu bisa Netflix. YouTube udah ada semua disini. Tapi dia augmented gak sih? Apa VR doang? Augmented juga. Sedikit. Kayak jadi dia tau ruangan lu lah. Dia udah ukuran. Tapi gak secanggih ini kan? Gak secepat ini. Ini kan langsung kayak tau nih. Posisinya dimana. Jadi kalau lu tinggalin. Keluar lu balik lagi. Itu masih ada. Kayak gitu. Kayak kemarin tuh yang lu kasih gue coba. Nyatanya di atas ada. Iya gitu kan. Lu gitudur anak lu gitu ya. Ada itu kan. Bisa nonton. Gitu. Jadi dari segi aplikasi. Memang MetaQuest lebih banyak. Tapi Vision Pro kerasa lebih optimal lah. Bisa dibilang kayak gitu. Tadi balik lagi di close and open ekosistem. Gila, 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 gila. Cuma kalau di ngomong sama Om Irwan ya. Om Irwan kan kemarin sempat ngomong tuh. Mau pake buat apa tuh? Kalau punya Apple Vision Pro. Buat nonton. Bo. Nah gitu. Jadi buat nonton itu. Tapi sayangnya di Apple Vision Pro gak bisa. Bil. Gak bisa apa tuh? Gak bisa dipake buat yang aneh-aneh. Karena? Karena kodecnya tidak sesuai. Oh dipaksa gak bisa. Apple gak mau. Gak mau. No, no, no. Sorry bro katanya. Sorry. Jadi. Ini kalau mau yang aneh-aneh. Ya Om Irwan ya. Silahkan ya. MetaQuest aja. Ya. Apple Vision Pro. Ntar aja. Karena harganya juga lumayan. Bil jauh. Dalam dolar berapa sih? Dalam dolar. Dalam dolar ini starting 3.600. Sampai 4.000 ya. Ini 400 ya? Iya. Jadi sepersepuluh lah. Sepersepuluh guys. Di Indonesia juga segitu sih. Ini sekitar 7 juta. Startingnya ini sekitar 70 juta. 10 persen bener. Bener. Jadi literally ya. Ya sama ya dolar ya. Dapet 10 biji. Dapet 10. Bisa main warnet. Buka warnet. Beli satu itu bisa 10 ini. Nah by the way ini gue pake. Si strapnya gitu. Ini gue dari MetaQuest sebelumnya. Jadi biar lebih enak aja. Headrestnya gitu. Jadi gak terlalu yang panas. Ini ada baterai cadangannya juga. Karena dia baterainya kurang gede kan. Jadi ya itu. Dari Bobo VR kodenya. Nanti kalo kalian pengen cek silahkan. Yang pake MetaQuest. Oh dia aksesoris tambahan. Aksesoris tambahan. Harusnya strapnya cuma strap biasa yang tali. Gitu loh. Jadi dia open buat. Ada aksesoris-aksesoris juga. Iya. Si Vision Pro masih Apple semua. Ya soon pasti ada yang lain lah. Pasti lah. Kayaknya Apple kalo bikin apa-apa kan. Aksesoris langsung. Kalo ini tuh ada casing ya pak. Nah itu dia. Ini casingnya aja gue masih pake casing. Case bawaannya kan. Cuma si sleeve-nya itu. Casingnya itu sleeve. Kalo ini maksud gue casing untuk ngelindungi. Mungkin ada tipis kayak. Casing HP gitu loh. Kayak casing silikon. Casing silikon atau yang artis gitu ya. Iya siapa tau kan ada ntar kayaknya sih. Harusnya ada sih. Ya harusnya sih. Speaker-speaker ada gak? Speaker-speaker ada. Ada sama-sama ada. Bagusan mana? Gue rasa sih bagusnya Vision Pro. Jelas lah ya kalo itu ya. Kalo Apple tuningannya udah gak usah ditanyain lagi. Cuma ya karena bentuknya juga kecil ya. Tetep. Gue sih akhirnya banyak pake headphone aja. Kalo lagi disini. Headphone tuh maksudnya lu terpairing ke bluetooth. Oke. Lu pake headphone terpisah. TWS lah misalnya gitu. Kalo di Apple Vision Pro sih tadi kan. Spatialnya kayak kita pernah coba. Itu di kiri kanan tuh kayak. Definisinya berasa banget. Cuma ya kayak dari segi suara. Dia cuma berasa ngisi aja. Karena kan spatial ya istilahnya gitu ya. Gak yang kualitas audio yang. Apa mewah atau premium banget gitu sih. Oke. Sip. Jadi pembahasan Meta Quest 3. Dan Apple Vision Pro. Gitu. Jadi kalo menurut lu gimana Bil? Gue menurut lu terlalu jauh gak gapnya? Antara ini dan ini? Lumayan sih. Tapi memang tadi kan harganya kan 1.10 ya. Iya iya wajar lah ya. Buat gue secara teknologi mungkin 1.3 lah. Oke. 3 kali lipatnya lah. Kayak gitu. 3-4 kali lipat masih oke. Cuma kalo 10 kali terlalu jauh. Lu kebayang gak Mark Zuckerberg ngeliat Apple Vision Pro? Dia bakal ngomong ke timnya kayak apa tuh? Dia udah review loh. Dia post di Twitter ya. Kalo gak salah. Dia ngomong apa? Mark Zuckerberg review Apple Vision Pro. Dia bilang Meta Quest lebih bagus. Produk yang lebih bagus. Dia bilang secara produk Meta Quest lebih. Fungsinya masih lebih bagus overall. Tapi Apple Vision Pro memang kata dia. Dia sempet ngomong punya keunggulan lah. Kayak di bagian eye tracking tadi. Dari segi layar juga sebenernya bagus. Tapi si Vision Pro ini sudut pandangnya gak seluas di Meta. Di Quest 3 ini dia kayak luas gitu. Kalo disini kayak lu pake kacamata renang kan. Kayak ada bulet-bulet kayak gitu. Ini Mark Zuckerberg mungkin sekarang ngomongnya kayak gini. Bias lah dia. Nanti mungkin di in the next couple of years. Lu akan rasain inovasi yang orang developer-developer Apple lakuin. And then lu harus review lagi ya Mark Zuckerberg ya. Karena dulu Steve Ballmer. Waktu iPhone pertama kali keluar. Dia ngatain Apple, ngatain iPhone. Apaan HP yang ada keyboard. Gak bisa, gak akan mampu gitu-gitu. Nanti lu liat. Karena Apple kebiasaannya begitu. Cuma ini juga dia harus thank you sih sama Apple sih. Karena dia lah gue rasa. Si kacamata ini terutama kayak Meta Quest bisa dapet exposure juga. Orang jadi tau, oh ada begituan loh sekarang. Kayak lu sendiri gak bakal mau nyoba kan. Kalo gak ada Apple Vision Pro. Ya gak? Nah jadi ya thank you juga. Dapet exposure dia. Dapet exposure. Gretong lagi gratis ya. Jadi orang bakal ya lebih banyak lah tau ke Meta Quest ini. Dan akhirnya jadi pilihan kedua Pak. Betul. Orang liat harganya Rp3.400. Wah kayaknya gue cari yang murah-murah dulu deh. Gue bisa murah. Fiturnya ya kalo orang bilang 11-12 ini paling ya 7-10 lah. 70% lah bisa. Gitu. Oke. Lanjut. Kita mau ngomongin HP. Ya jadi baru-baru ini kita beberapa kali sih sebenernya udah bahas. Di Basin Dotech juga. Di Youtube juga ada. Di Shorts juga udah ada. Xiaomi. Dengan Redmi Note 13 series-nya. Waduh. Banyak banget. Eh ada 5 tau variannya. 5 ya? Apa aja dulu? Redmi Note 13 biasa. Oke. Redmi Note 13 Pro. Kalo sekarang Instagramnya digi ya. Kita coba masukin deh. Instagramnya ada 5 HP gitu. Kemarin kita ada foto juga sih. Si Daniel sempet kesana ngeliat. Ada 5 unit kayaknya. Jadi 2 jutaan, 3 jutaan, 4 jutaan, 5 jutaan kayaknya. Yang Pro Plus tuh ntar 5 koma kayaknya. Oh Pro Plus ya. Karena kan Pro Plusnya kayaknya 5 koma sih. Bisa aku bersih Pak. 5 juta ke bawah. Iya jadi udah. Lu gak usah pusing. Kalo lu mau apa, harga berapa, gue ada. Iya. Kalo lu mau gue ada. Tapi ini jadi favorit. Selalu jadi favorit kan di setiap musim. Setiap launching kan. Oh iya. Kan dulu kan tren goib. Kata goib dari HP tuh ya. Iya ini. Redmi Note kan yang mendefinisikan. Tapi kayaknya Poco udah ngambil itu ya. Nah ini yang agak bingung nih. Kemarin kan makanya kita juga sempet review yang Poco X6 ya. Sekarang ya X6 ya. Itu juga ngeri-ngeri sedap sih. Tapi gue juga agak bingung strateginya apa gak saling makan gitu ya jadinya ya. Pasarnya ya karena harganya begitu ya. Tipis, speknya sama. Iya speknya juga tinggi kan. Apalagi yang X6 Pro gitu gila. Tapi gue ngobrol kemarin sama orang Xiaomi Store. Di store dia bilang kalo Poco gak akan ada di store yang kayak X6 Pro gitu-gitu gak akan ada. Jarang stoknya. Jadi online doang marketnya gitu ya. Itu satu. Yang kedua, ketika gue tanya begitu jawabannya adalah supaya orang kalo bingung dua-duanya ke Xiaomi. Jadi misalnya gue mau X6 Pro. Kan harganya Rp 499.000. Ya which is sekarang kalo pun di online gak dapet ya lu cari. Gue juga nyari-nyari gak ada kecuali udah di toko. Terus harganya di markup ya. Jadi kalo gue punya budget let's say 5 juta. 5 juta pas. Terus gue mau beli HP. Pilihannya ada Poco yang harganya 5 juta. Poco X6 Pro 5G. Atau Redmi Note 13 Pro Plus nanti yang akan di launching. Tapi harganya 5,3 atau 5,4. Lihat saya tau 5,5 lah mungkin ya. Beda-beda Rp 300.000. Kan hampir di semua segmen kayak gitu kan. Harganya beda tipis kan. Nah itu nanti kata orang-kata orang Xiaomi-nya ya. Yang di store. Ya kalo dia mau nambah Gopay atau dia mau ngurangin Gopay. Tinggal pilih aja di antara dua itu. HPnya sama aja. Kalo dia itu. Terus gue langsung mikir. Oh ini namanya Levinisi Sapu Bersih tuh ya. Begitu ya. Dua merek. Langsung dalam satu jenjang yang. Satu segmen yang sama. Rp 200.000-300.000 gitu loh. Berarti perbedaan Rp 500.000 aja tuh sesignifikan itu ya. Kayaknya di Indonesia tuh sebala pengaruh itu ya. Mungkin kalo di luar negeri bedanya kayak 100 dolar. Kalo disini tuh bedanya tuh Rp 500.000. Mungkin Xiaomi udah research ya. Iya, iya, iya. Kayaknya dia sensitif lah di Indonesia tuh. Harga Rp 200.000-300.000. Karena mungkin bisa buat casing lah. Atau apa segala macem. Jadi udah deh. Buhang aja dua-duanya deh. Luarin semuanya. Iya, iya, iya. Gue sih sebenernya gak setuju kayak gitu sebenernya. Cuman ya. Ya udahlah. Cuman goi pak stoknya. Rame banget. Gimana? Langsung ludes katanya ya. Gak tau dari stok lagi belum sih? Terakhir Poco X6 biasa ada. Harganya Rp 399.000. Gue cek di e-commerce ada. Tapi yang X6 Pro yang harganya Rp 499.000 itu. Itu Antutu-nya hampir Rp 2 juta. Iya, Rp 2 juta lebih. Rp 1,6 ya. Buset dah. Gitu. Oke. Kameranya sih menurut gue, Bil. Yang tahun ini mereka agak fokusin sih kayaknya ya. Jadi gak gimmick-gimmick doang. 200MP itu di hampir di seluruh lini sih. Gak dari Pro doang sih. Dari Pro dan Pro Plus. Itu pake 200MP. Yang biasa itu 108MP. Ya itu kita aduin sama HP Flagship ya. Dan surprisingly good. Good ya. Ya diaduin 200MP-nya berani diadu lah. Cuman memang karena kekurangannya lebih ke karena dia prosesornya kelas menengah. Jadi processing datanya itu dia kayak seakan-akan. Datanya tuh gak sekencang bisa nerima Flagship gitu loh. Flagship kan bisa terima data banyak banget nih misalnya nih. Jadi kalau foto-foto yang challenging. Suasana yang high dynamic range. Kayak masih siang-siang gitu. Dia gak bisa terima input data yang lengkap banget lah. Gitu. Jadi kalau kelemahannya bisa dibilang. Walaupun kamera sensornya sama. Cuman ya itu tetap ada perbedaan. Yang bisa ya ditanggep. Cuman 200MP-nya itu legit ya. Tidak gimmick ya. Kalian bisa cek aja nanti. Videonya juga udah ada. Comparison sama iPhone bahkan yang 48MP itu. iPhone yaudah ketinggalan. Ketika di crop ya. Karena resolusi 200MP itu tinggi banget guys. Walaupun ya resolusi. Apa megapiksel itu bukan yang terutama ya. Tetapi yang terutama. Dia punya lensanya bagus gak. Dia punya pengolahannya gimana. Gitu. ISP-nya gitu. Lagi data apa Bill? Ini gue lagi nyari yang 5. Yang 5 antara Redmi Note 13 5G. Kayaknya Redmi Note 13 biasa 5G-nya ada deh. Redmi 13 ya? Enggak gak. Redmi Note 13 biasa. Jadi kan ada 13 biasa. Pro 4G. Pro 5G. Dan Pro Plus 5G. Nah satu lagi kalau gak salah. Redmi Note 13 5G. Kalau gak salah ya. Ini gue lagi nyari Instagram-nya. Oh iya bener. Apa? Redmi Note 13 itu ada 4G dan 5G. Nah kan. Itu ada 13 doang kan. Yang bukan yang Pro kan. Nah itu ya. Jadi nanti masukin aja nih gambarnya. Sama ada TWS-TWS-an juga. Cuma ya. Banyak cuy. Jadi satu line up. Ada satu series. Ada lima line up kan. Lima tim nih dia nih. Tim futsal nih. Gila ya. Kenapa 4G, 5G itu gimana sih? Menurut lo Bill? Seperti yang sudah gue bilang ya. Iya. Mungkin ada masyarakat non. Ya di rural lah. Daerah-daerah. Yang kayaknya 5G belum akan masuk. Di in the next couple of years. Jadi mungkin secara distribution Xiaomi. Untuk 5G itu di kota-kota besar. Yang emang sudah ready. Yang 4G mungkin bisa dilempar ke rural gitu loh. Itu sih prediksi gue. Strategi pemasaran aja lah ya gitu ya. Jadi segi itemnya mereka gak mungkin terlalu banyak misalnya gitu. Tuh kan BTS 5G pun kan bermasalah kemarin kan. Padahal masih 4G loh gitu. BTS 5G maksud lo? BTS 4G. 4G masih bermasalah. Oh iya iya iya. BTS 4G loh itu bukan 5G. BTS yang di itu ya masuk ke dalam pengadilan. Iya. Itu bahan sih 4G. Jadi 4G aja bermasalah maksud gue ya. Ya begitu kalau lo nanya pendapat gue. 5G 4G. Menteri yang piring-piring gitu ya. Iya. Gitu kan. Jadi. Yang dibenci banget sama dunia itu. Anak-anak tech entusias nih ya kayaknya ya. Oke 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 oke. Itu ya setuju sih. Tapi walaupun gitu juga di kota Jakarta. Walaupun udah 5G pun menurut gue juga. Masih setara 4G. Iya belum belum. Kecepatannya segala macem gak yang signifikan gitu loh. Harusnya kita udah ready kok. Harusnya ya. Harusnya ya. Udah dari dalam berapa nih. Maksud gue gini infrastruktur jalan, raya, tol dimana-mana dong. Pembangunan X, Y, Z dimana-mana. Tapi internetnya 20 Mbps paling kencang. Nah maksudnya. 10 Mbps gitu kan. Salahannya dimana tuh? Panjang sih sebenernya. Panjang ya. Itu kalau lo jabarin ya. Kalau gue jabarin panjang. Ini spesialis nih kalau urusan eksekusi di lapangan gitu ya. Dia ngerti banget. Iya jadi. Panjang lah ceritanya memang ya. Tadi kalau ditanyain intinya aja. Intinya adalah BTS 4G aja kasus gitu aja Pak. Oke. Jadi itu sudah menggambarkan betapa lambatnya negara kita dalam penyerapan teknologi baru. Even 4G tuh udah gak baru loh. Iya. Tapi kan kita negara ini segede kapal. Luas banget. Pulaunya ada banyak. Kalau mau bikin proyek-proyek begitu kan emang anggarannya harus gede. Iya iya. Dan masif gitu loh. Maksudnya harus semua gitu kan. Ya mungkin bagus juga pemerintah. Cuma kan kasus. Jadi 4G aja kasus Pak. Iya. Gue sedih. 4G aja gak beres gitu ya. Iya gue sedih. Maksud gue kita harus beli. Brand-brand tuh pada dalam kata kutip mendorong orang untuk beli HP 5G. Karena mereka sudah sediakan 5G-5G-an kan. Dari kapan? Kayak Samsung aja seri A udah gak ada 4G loh. Sebenernya udah ready 5G kan. Kedepan. Sampai A15 5G, A15 5G, A25 5G. Tapi spektrumnya mana bos? Sehingga-sehingga gak ada kan gitu. Kalaupun ada kayak di daerah-daerah mungkin SCBD atau mana kan. Suka nongol gak loh di HP 5G? Coba aja lu cek. Di pick juga ada 5G. Cuma sama aja speednya modong. Kemarin kita ngobrol sama Pak Susanto juga ya. Qualcomm kan. Soal dia bilang frekuensi itu masih banyak belum bisa dibeli untuk 5G. Jadi masih belum jelas lah nyebarannya juga gitu ya. Sayang banget kita udah gede-gede buk. Jadi intinya ya kalau mau beli yang 4G juga gak salah. Gak salah. Karena ya gak apa-apa. Kalian kalau mau nyalahin ya. Bukan salah konsumen. Bukan salah brand. Jangan salahin Xiaomi. Itu masih jual yang 4G. Iya karena ya berharapannya. Nah dia lihat juga mungkin marketnya disini juga masih ada gitu ya. Ya gitu lah. Jadi dari segi harga ya kalian bisa tau tadi semua udah dari yang 2 juta, 3 juta, 4 juta, hampirnya ke 5 juta. Bahkan yang 1 jutaan pun ada. Poco C65, 1,5 juta sama Redmi 13C. Jadi pala 1, pala 2, pala 3, pala 4, pala 5. Gila gue gak ngerti sama Xiaomi. Pala gue mau pecah. Gitu guys ya. Itulah selanjutnya dunia smartphone sekarang ya. Menurut gue sih semakin bagus sih. Karena semakin intensional. Jadi gak cuma di compare-compare. Oh karena mereka harganya segini, gue mesti segini. Enggak. Tapi lebih kayak ini gue mau kasih setiap kalian yang butuh budgetnya segini. Ini udah dapet yang oke. Terutama dari Xiaomi ya. Karena Xiaomi dari harga udah yang honest pricing gitu kan katanya kan. Katanya begitu. Bener-bener. Tuh. Sip. By the way. Intermesio sedikit. Sebelum kita lanjut ke topik yang berikutnya nih. Kita lagi pake beat merch. Gue dan Billy nih ya. Satu ini gue beat merch yang ada kantongnya nih. Asik banget nih. Bahannya juga enak Lil ya. Enak. Lebih tebel dari kaos biasa gue beli pak. Iya. Gue pake baju rumah gue, gue pake ini juga. Gue udah simpen dua yang sampel-sampel yang udah lama ya. Karena gue sering cuci kantongnya ini. Kalo pake mesin cuci kayaknya kurang bagus. Jadinya putih gitu. Agak pudar gitu kali ya. Cuma yang ini enggak sih. So far oke. Jadi kalo kalian pengen beli beat merch. Nanti linknya gue tarah aja di bawah. Gelasnya juga ini beat merch juga. Oke. Anyway ya. Let's go ya. Jadi. Kalo kalian sisi kanannya ada roket. Biar kita meroket semua. Ya. Sisi kirinya. Let's go. Kalo editor ntar di zoom itu pak. Iya. Ada. 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 Oke kopi impor lokal guys. Oke lanjut. Mau bahas apa lagi nih Bill? Mungkin kalo kalian adalah tech enthusiast yang sering berseliwuran di Youtube. Nonton gitu ya di Instagram. Mungkin kalian akan sangat familiar dengan MWC. Mobile World Congress. Yes. 2024 ya. Ada beberapa temen kita. Sener-sener kita yang sudah jalan. Kemarin Om Moldi juga kesana. Om Moldi betul. Ada Om Deddy. Om Deddy Jagat Review. Kembali siapa lagi ya jalan nih? Ada beberapa. Youtuber kayaknya dua. Dua ya? Ada Om Diyar sih kayaknya. Tapi Om Diyar beda grup. Oh beda rombongan. Beda rombongan. Iya. Ini device-nya banyak banget guys. Iya. Gue semalam baru ngulik-ngulik Vin. MWC dari luar negeri. Yang nge-cover luar negeri. Kayak The Verge. CNN gitu-gitu. Youtuber-tubur. Sama yang dari Indonesia nih. Rame banget ya MWC ya? Rame banget. Gue tahun lalu kesana kan. Iya. Oh iya. Dia ajakin sama OPPO tahun lalu. Dan ya emang gila sih itu. Kayak lautan manusia. Setiap kali. Dan itu tempatnya gede banget Bill. Gede banget ya. Gue gak sempet jalan semua. Gue cuma jalan di hall utama aja kemarin gitu. Itu di Barcelona kan? Di Barcelona. Jadi dia ada satu tempat itu. Kayak GBK kali ya. Kita bisa bilang. Ujung ke ujung tuh panjang banget. Dan disana tuh ya setiap hall ada exhibition lah. Ada pameran masing-masing. Ada yang buat konsumer. Ada juga yang buat B2B juga ada gitu. Jadi banyak stand-stand juga dari yang kecil sampai yang gede itu lengkap. Dan ya banyak jalan lah disana intinya buat ngeliatin si teknologi itu. Jadi banyak pameran. Dan lumayan lengkap. Bisa dibilang. Dan rata-rata memang pada ngeluncurin barang-barang baru juga. Oh sekalian launching ya. Sekalian launching gitu. Jadi biar ada headline juga lah. Kalau dulu di Indonesia namanya Indokomtech. Tapi bedanya MWC sama Indokomtech. Kalau Indokomtech jualan. Jualan. Kalau disini gak ada jualan kan. Ada yang bagian brosur gak Pak? Gak ada. Brosur itu cuma buat ngasih tau ini ada barang apa aja nih. Jadi basicnya lu gak akan bisa purchase apa-apa disitu kan. Emang showcase aja kan. Ini loh inovasi gue. Gue pengen deh ada di Indonesia kayak gitu. Bahkan makan aja gak bisa lu beli di dalam. Oh ada-ada. Cuma kayak di kecil banget gitu. Gue pernah beli makan cuma kayak bergeri roti-roti gitu. Akhirnya beli mag di luar. Kita makan di luar. Gak tau masih ada gak foto. Kalau disini tuh nyatuhnya kayak bazar ya Pak ya. Iya betul. Pameran-pameran gitu ya. Masuk mobil ya kemarin kita kan ke EMS kan. Yes. Jadi ya mirip-mirip kayak gitulah. Kurang lebih ya. Tapi di pameran kan bisa beli kan. Masukannya dia gak semarin kan. Gue pengen beli ini Bil. Mobil listrik Bil. Aduh. Aduh galau Bil. Kemarin jadi gini guys. Gue ceritain dikit ya. Malfi tuh udah lagi-lagi galau banget mau beli mobil listrik. Gue ngobrol panjang banget sama dia kemarin. Bil gimana? Jadi 2 hari. Kalau kalian merasa kalian butuh. Apa? Kenonton-kenonton untuk mendapatkan consideration untuk beli barang. Dia sendiri pun punya problem. Gimana gue harus menurutkan beli barang gitu. Tapi emang mobil listrik nih di Indonesia juga udah semakin masif dong. Pastinya kan dan kemarin kita ke YMS sebentar kan. Satu hari kurang setengah hari lah kan. Kita kesana kan banyak banget pak. Mobil listriknya gila. Kemarin Wuling launching yang baru kan. Wuling Cloud itu kita udah bahas. Terus BYD lagi. BYD harganya udah keluar lagi kan. Yang bikin galau tuh. Ngomongin MWC tuh Xiaomi. Itu bawa mobilnya kesana. Si SUV. Su7. Kenapa namanya? Su7. Su7. Mungkin dia kayak ngeliatin orang Indo kali. Dia suka disingkat-singkat kan. Setuju tuh setuju gitu. Oh iya bener deh. Iya kan. Jadi dibikin gitu. Jadi tim Indonesia banyak yang kesana tuh Xiaomi ngajakin. Mobil itu ya? Si Moldi sama Om Deddy tuh kesana. Mobil itu? Enggak juga sih. Untuk Xiaomi 14. Oh iya jadi Xiaomi 14 ya. Iya Xiaomi 14 Ultra gitu-gitu. Jadi occasion utamanya itu. Cuma ya si Om Moldi sih terutama lagi ngomongin itu. Dan gue sendiri juga udah pesen ke tim Xiaomi Indonesia. Please dibawa mobilnya. Mungkin gue akan consider beli ya. Dan kita akan bahas di Best Indocars ya. Jadi kalau kalian yang gak tau. Kita juga ada channel Best Indocars buat bahas mobil. Terutama dari segi teknologinya. Betul sekali. Gitu deh. Di subscribe guys. Subscribe ya. Nanti taruh linknya juga di bawah. Waduh gitu. Dari Xiaomi ya. Udah tadi mobil juga. Eh lu kemarin udah bahas Xiaomi 14 yang mana ya. Di channel lu tuh. Gue kan pernah liat deh. Jadi BCDTX. 14 Pro. Waktu itu. Oh Pro ya malah ya. Pro Titanium. Oh yang mahal tuh kan. Yang mehong. Karena dia pake body Titanium. Terus dia pake Snapdragon 8 Gen 3. Itu pertama kali gue nyobain 8 Gen 3. Disitu? Disitu di HP itu. Oh panas banget. Oh panas ya. Panas banget. Dan Titanium mirip sama waktu iPhone 15 Pro pertama kali rilis. Jadi dia suka anget-anget sendiri gitu. Jadi gue rasa mereka tuningan karena build quality bahannya. Apa? Nyalurkan panasnya kayaknya beda. Beda. Betul. Dibandingin sama aluminium apa stainless gitu. Jadi mereka mesti tuning-tuning nih. Kayak Apple agak kaget. Iya. Jadi Xiaomi juga gue rasa mesti di tuning. Jadi softwarenya. Karena panas. Panas ya? Panas. 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 Buat foto-foto doang itu. Uh. Mak. Panas. Oke. Buat Bandersmart. Agak berapa lu beli? 14 Pro. Wah gue lupa sih. Puluhan ya? Ada gak? 20-30. 20 kayaknya. Oh udah nyentuh pala 20 ya? Udah nyentuh pala 20. Coba ya gue cek ya. Kayaknya sih sekitar segitu sih. Tapi yang akan masuk ke Indonesia yang semua. Katanya. Katanya apa? Gossipnya yang gue denger yang regular. Makanya kan dari kemarin tuh kalau kalian ngikutin ya. Instagram-Instagramnya pada ngetease-nya Xiaomi 14. Oh iya. Ada yang di Instagram. Dipakai foto. Iya. Itu dia Bill. Makanya. 14 doang. Ya menarik sih. Minimal masuk lagi lah ya. 13 gak ada kan. Karena kan 13 gak masuk. Flagship udah gak masuk gitu. Semua rata-rata gak masuk karena ya satu dan lain hal sih ya. Mahal harganya. Terus itu juga kalau mesti bikin di Indonesia kan TKDN juga gak ada. Iya betul. Jadi challengingnya disana katanya gitu. Cuma ya sekarang udah bakal masuk pasti katanya. Karena TKDNnya udah ada. So ya. Itu sih aman sih harusnya guys. Jadi ditunggu aja tanggal mainnya. Setelah Redmi Note 13 ini kali. Biar hype-nya selesai dulu. Tapi Redmi Note tuh kepalanya 13. Yang Xiaomi malah 14. Ketirangan satu nih. Agak sinkron nih kan. Iya. Samsung kan udah mulai nih. Disamain ya. Samsung udah mulai Xiaomi tapi malah beda juga nih. A25 akan sekarang. Iya kan 25, 15. Gak Samsung kan S24. Flagshipnya. Oh iya iya iya. Yang sekarangnya A25. A25. A35 nanti kan. Mundur satu ya. Kalau Xiaomi maju satu ya. Gitu. Kebalik-kebalik nih. Pusing gue agak. Ya gitu lah guys. Eh tadi. Gue nge-share di story Finn. Apa tuh? Oppo Air Glass. Oh. Gara-gara Reza sih. Reza pertama nge-post kan. Ada nama gue tuh. Ternyata project review. Ada tulisannya project review di Instagram. Nanti tampilin. Oh gitu. Terus gue oh iya bener juga. Gue maksudnya itu dia bercanda. Iya iya iya. Teruskan project review tuh. Mungkin maksudnya di tasking gitu kan. Iya 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 iya. Terus gue liat. Lah ini mah kayak Google Glass ya pak. Iya. Iya kan. Jadi dia itu kacamata. Tapi di dalam kacanya si kacamata. Udah ada screennya. Gue sempet cobain yang versi kemarin. Itu kapan? Oppo Air Glass 2. Ya. Itu bentuknya udah. Ya udah kayak kacamata biasa. Tapi ada layarnya itu sih yang menarik. Betul lah ada kotak di dalam kacamatanya ya? Betul. Oke. Gue juga pernah cobain yang versi pertama Bill. Waktu itu pernah dibawa ke Indonesia. Oke. Sama Oppo. Kita pernah diajakin waktu Oppo Find N yang lipat. Mau dirilis. Nah itu dia bawa kacamata itu. Dan dulu tuh masih ada modulnya kecil di depan. Nah itu persis kayak Google Glass. Nah sekarang tuh dia udah nyambung banget nih kan. Udah seamless. Kalo diliat ya. Nah bentuknya dia ada layar gitu kan di dalamnya tuh ya. Dan ada warna juga ada layarnya. Beratnya cuma 50 gram katanya. Ngetulisannya Project Review 930 tuh lu scroll nih. Gitu. Iya tuh. Oh pantesan. Gue tadi nyari maksudnya apa gitu loh. Terus raya udah ngetulis ada nama gue disitu. Channel gue. Terus ini secara fitur juga menarik Bill. Dia bilang dia ada AI voice assistant juga. Powered by Andes GPT. GPT. Gak tau apaan tuh. Baru denger bukan chat GPT ya. Mungkin perusahaan sendiri kali. Perdasarkan si chat GPT juga. Jadi chat GPT lah pasti. Bisa buat musik. Bisa buat telepon. Ada buat jadwal ya. Kalo ditunjukin di video yang si tadi ya. Dan ini juga high quality katanya. Oppo kan emang specialist juga ya. Kalo ngomongin audio. Gitu. Bagus nih. Harusnya nih masuk lah ya Indonesia ya. Coba tolong. Iya tahun lalu aja gue liat kayaknya gak dijual di seluruh dunia deh. Cuma di China doang kayaknya. Oke. Gitu. Jadi masih belum ada kepastian sih. Cuma diumumin doang biasanya disini. Tadi tuh di OPPO Indonesia apa di OPPO ini ya. OPPO Internasional Bil. Oh Indonesia. OPPO doang ya. Yes. Oh iya bener deh. Gitu. OPPO tolong dong. Coba dong. Dibawa gitu ya. Biar kita bisa nyobain gitu loh. Kok gak diajak lagi sih tahun ini kita. Waktu yang lu cobain Google Glass. Eh Google Glass. Apa Air Glass OPPO Air Glass 2. Itu acara apa? MUC. Acara MUC ya. MUC dia lagi launching si OPPO Find N2. Oke. N2 dan N2 Flip. Jadi sekalian dia ada announce. Cuma memang konsep doang waktu itu posisinya. Oke. Dia ada banyak device-device gitu. Ada buat ngecek kesehatan lah. Katanya nanti bisa nyambung ke server rumah sakit. Jadi rumah sakit tau kondisi kita. Bisa koneksi ke dokter juga. Oh mirip-mirip. Jadi langsung kayak ya udah nyambung lah gitu. Serba tersambung gitu. Iya. Gitu. Jadi dari OPPO. Yang menarik itu ya. Kami minta kepada brand-brand tolong masukin barang-barang aneh ke Indonesia. Minimal kasih kita coba lah gitu loh ya. Karena yang next yang ini juga menarik nih. Ada yang aneh juga nih. Yang baru nih. Samsung. Nah Samsung ngapain lagi. Samsung ngapain lagi Samsung? Ngerilis cincin. Nah lu. Cincin cantik. Eh cincin cantik. Cincin pintar. Smart ring ya. Namanya Samsung Galaxy Ring. Ya jadi ini katanya bakal bisa tersambung ya dengan all the smart thing stuff. Waduh. Jadi kalau kalian yang aware sama kesehatan. Gue sih juga pake guys. Ini cincin dari Ultra Human. Udah gue pake mungkin sekitar berapa bulan terakhir lah. Hampir 3-4 bulan terakhir kali ya. Dan emang lumayan ngebantu buat gue untuk monitoring jam tidur. Terutama ya jadi kayak dia bisa kasih tau gitu. Kalau lu tidurnya cukup. Lu bisa push hari ini. Iya ya ya. Gitu terus lu juga dikasih tau kayak pergerakan lu seharian gimana. Dari segi kalori udah sesuai apa belum. Which is buat gue sendiri masih kurang terus. Karena ya gue banyakkan duduk guys di kantor gitu ya. Ngedit lah. Kadang nulis skrip lah. Kadang mikirin konten lah. Jadi ya lumayan bikin kita aware dengan kesehatan sih. Cuma gak tau kalau Samsung mungkin akan ada fitur-fitur lainnya ya. Dan denger-dengar juga Apple juga katanya bakalan bikin gitu. Kakut nih gue. Gitu dan. Kemarin lu cuman nge-story ya. Kayaknya tangan lu. Iya jadi. Apa lecet apa gitu. Gak tau bahannya atau apa. Jadi setiap kali dipake tuh kayak ada kulitnya kayak rada. Jadi lembut gitu. Kayak mau kelupas gitu lah jadinya. Kulit mati itu pak. Iya kulit mati ya namanya ya. Jadi gak tau mungkin alergi sama bahannya katanya gitu. Cuma ya biasanya gue akhirnya setelah berapa hari. Kan ini baterainya 3 hari doang. Jadi gue copot. Dia bilang magnesium apa alloy gitu lah. Oh aluminium berarti. Tapi di luarnya Bill. Di dalamnya ini kan dia kan sensornya semua tuh kayak ada plastiknya gitu loh. Kayak semacam lilin gitu kali ya. Kalau kalian liat ya. Ultra human ring R dulu gak namanya. Iya iya. Tadi air glass ini ring R. Cuma secara fitur menurut gue oke. Terus dia juga bisa nyambung sama Apple Health. Jadi kalau lu pake iPhone gitu. Kayak datanya semua ke store ke situ juga. Naman gak lu pake? Nggak pakenya sih oke sih. Cuma pas udah kulit gue begini tuh lama-lama agak perih aja. Oke. Jadi sebenernya kalau gue ini 3 hari gue lepas. Gue cas. Waktu gue pake gue pake ke jari manis dulu. Yang lain ya. Iya taktiknya seperti itu. Jadi biar jari yang ini udah recover dulu. Ntar baru gue pindahin lagi. Tapi kalau gue pake jari manis suka tabrakan sama cincin kawin gue Bill. Oke. Stok stok stok. Kalau lagi cuci tangan tuh tabrakan. Kalau disini kan masih beda gitu jarinya gitu. Ya sebuah quirks aja sih. Galaxy Ring ini. Galaxy Rings. Galaxy Ring bener ya. Itu dia dirilis pas kemarin S24 katanya. Pas S24 rilis. Galaxy Unpacked. Jadi dia tuh ngambil apa sih? Ngambil datak jantung. Itu. Datak jantung. Jangan tidur lu. Terus lu punya. Apa sih? Ya urat nadia. Ya berarti sebenernya fiturnya kayak smartwatch kan? Sama betul. Dibikin jadi kecil begini gitu. Jadi ya intinya lu bisa pake terus seharian. Tanpa lu pusing mesti copot segala macem. Ngecas gitu. Ya ngecasnya tetep sih. Cuma kalau Apple Watch kan kayak smartwatch gitu. Galaxy Watch lu pake tidur agak aneh kali ya. Terutama kalau udah ada istrinya Bill. Kalau kepentok gitu kan bisa kita gak tidur di kasur lagi. Tidurnya di teras. Tidurnya di teras. Jadi makanya dengan cincin kan lebih aman lah. Bisa dibilang kayak gitu. Katanya The First udah pernah cobain cincin Galaxy Ring ini. Udah ada warna platinum silver, ceramic black, and gold. Oke. Tanya gitu. Masuk gak ya ke Indonesia? Gak tau. Tapi ada wearables juga Bill. Yang bakal masuk dari Samsung. Galaxy Fit. Oh itu yang kemarin. Yang kemarin. Yang kemarin. Yang kemarin gitu ya. Fit 7. Eh Fit. Fit 3 ya. Fit 3 ya. Fit 3. Udah generasi ketiga kalau gak salah ya. 799 harganya kan? Iya 799 ribu. Kita bakal review. Jadi stay tune aja di cek. Di Youtube channel Beshintotek. Ya lupa subscribe. Itu pilih lonceng juga. Pilih lonceng guys. Teng-teng gitu kan. Oke. Jadi itu tadi buat Samsung. Masih ada Bill? Lenovo. Lenovo ngapain lagi nih? Ini Lenovo nih kalau di MUC gini-gini. Dia paling banyak. Lenovo kalau exhibition tuh suka aneh-aneh loh. Gila banget. Banyak banget dia bareng-bareng. Dia bikin laptop. Kemarin kan bikin laptop 2 layar. Sekarang bikinnya transparan. Gila. Ini Lenovo gak ada abisnya emang Lenovo nih. Gak ada abisnya. Sci-fi future kata Lenovo gitu kan. Jadi dia display atasnya itu transparan. Jadi tangan kalian kalau ditaruh di belakang bisa tembus gitu ya. Jadi apa yang kalian buka di sana juga tembus. Bisa dilihat semua orang juga gitu loh. Ngapain ya Bill ya? Kira-kira ya Bill? Menurut gue ini showcase aja sih. Showcase aja bahwa Lenovo adalah. Karena gini MUC bagi menurut gue ya. Bagi perusahaan-perusahaan teknologi. Untuk lu bisa hadir di MUC. Dan lu show your technology. Your innovation tuh adalah satu. Brandingan yang gue dampaknya lumayan keren. Luan besar lah. Karena emisi ini kan semua orang dateng kan. Jadi ini mungkin gue melihatnya. Walaupun gue gak tau ini secara praktikality. Harusnya belum ready konsumen ya. Tapi ini mau nunjukin aja sih Lenovo. Kalau gue ini selalu berinovasi loh guys. Walaupun gue gak tau ini inovasi gue. Lu butuhin apa enggak. Tapi ini menurut gue. Kayaknya dulu TV juga ada yang transparan. Ada Xiaomi juga kalau gak salah ada yang keluarin tuh. Cuman malah menurut gue kalau layar transparan gini. Mengurangi esensi layar itu sendiri. Dimana kita harusnya fokus untuk melihat apa yang ada di layar. Jadinya nanti bisa gak fokus. Karena di belakangnya kelihatan gitu loh. Cuman ya gue gak tau. Mungkin di masa depan. Ada behavior-behavior baru. Yang bisa di capture oleh produk-produk seperti ini gitu loh. Bener-bener. Cuman ya ini dicontohinnya gitu. Naruh bunga lah di belakangnya. Ntar ada burung terbang gitu loh. Tapi guys gue memerhatikan Lenovo dari dulu ya. Di event-event gede itu. Kayak di MWC itu sama. Atau lagi ada event apa deh? CS ya. CS. Itu tuh di Lenovo tuh selalu paling rajin. Paling rame. Paling banyak. Paling ribet. Kalau soal inovasi banyak banget. Dari mulai laptop-laptopan. Terus ada game apa kan dia. Legend kan. Legend Go ya. Launching juga kan. Laptop-laptop yang gitu lah bentuknya. Out of the box gitu ya. Lenovo tuh brand mana sih? Lenovo tuh kayaknya udah dibeli sama. Taiwan juga ya. Lenovo tuh China sebenernya. Cuman kemarin kan dibeli Motorola kalau gak salah ya. Tapi udah dijual lagi apa gimana? Oh oke. Oh dibeli Google terus dijual ke Motorola apa gimana gitu? Bukannya Motorola tuh punya Google juga ya? Iya dulu tuh begitu. Motorola pokoknya gitu lah. Cuman emang Lenovo di Indonesia lumayan punya market share lumayan lah. Iya sih. Lenovo di Indo yoga series. Legend Go juga. Thinkpad juga ya. Di kantor-kantor tuh. B2B apa bisnis itu. Iya itu juga banyak banget. Strong banget ya. Itu strong banget ya. Iya. Kalau soal B2B. Company-company terutama. Big names company. Lenovo itu Chinese American. Multinasional. IBM dulu sebenernya. Dulu IBM. Betul. Jadi dari IBM sekarang udah di headquarternya di Hong Kong, Beijing dan di UK. US. Iya. CEO-nya orang Yang Yuang Chin. Iya. Chinese bisnis eksekutif gitu. Jadi mungkin subsidiari-nya dari Motorola. Iya Motorola bener kan? Bener. Jadi ya dipunyaiin, dimilikin sama Motorola sekarang. Oh justru Lenovo ngebeli Motorola dari Google kalau disingat gue. Bener gak? Exactly. Bener kan? Betul. Subsidiarinya. Jadi dia Motorola dulu dari Google, dibeli Google sekarang dijual ke mereka. Jadi Lenovo ini perusahaan tajir Pak. Segede kapal juga nih. Segede kapal juga exactly nih. ICT katanya. Wah. Gue hampir ya kalau ketemu temen-temen gue yang di anak-anak kantoran, SCBD segala macem. Kuningan hampir semua Lenovo. Thinkpad gitu. Hampir semua lah udah gak. Badak banget sih ya katanya ya. Awet banget ya. Dan karena kan sistem-sistem yang ada di kantor tuh, software-softwarenya kadang masih pake Windows dan Microsoft kan. Dependisi kesana. Jarang ya Pak Apple tuh rata-rata di dunia kreatif aja. Jadi untuk dunia-dunia yang bisnis, yang kerjaan tuh hampir, mungkin gue bisa asumsi kasar aja mungkin 60% Lenovo sih. Dan itu Thinkpad biasanya. Antara Thinkpad Carbon, Thinkpad X1, atau Thinkpad biasa gitu. Bahkan secondnya guys, Thinkpad yang lama, itu tahun 2016-2017, itu masih rame banget Vin. Oh gitu. Banyak pengepul-pengepul laptop jadul, terus dijual lagi untuk pengadaan ke kantor. Gue bantuin ngurusin kemarin. Gitu. Salah satu perusahaan besar di Indonesia, mengadakan 4000 Lenovo second. Yang tadinya barunya itu harganya 15 jutaan, yang zaman dulunya. Sekarang cuma 3 juta, 4 jutaan. Masih bisa dipake tuh. Masih bisa dipake, T470, T480, Lenovo Thinkpad. Bukan yang Thinkpad, tapi Lenovo yang mirip kayak gitu. Mirip kayak Thinkpad. Tapi masih capable. Yang full black gitu ya, tulisannya miring gitu ya. Yang ada merah-merah ya. Kalau pada tau tuh, kalau menurut. Badak guys. Nih, mungkin yang pada tau, anak-anak Windows ya. T460, T460S, T470, T470S, T480. Yang ada S-nya tuh touchscreen berarti. Itu, eh lebih tipis maksudnya, sorry. Tapi ada yang touchscreen, ada yang non touchscreen. Itu rame banget, Pak. Lelang-lelang. Sumpah, gue kemarin harus ngikutin tuh. Mungkin buat office work gitu, Bill. Yang Excel work gitu, masih capable banget. Badak gitu. Badak, padahal baterainya bisa double. Ada internal, sama ada tambahan lagi di bawah. Oh gitu? Iya, kayak gitu. Oke, baru tau gue. Gue kurang ngikutin sih laptop Windows, jujur. Karena gue pakenya Mac kan, dari kuah kuliah. Cuma sekarang gue ngikutin Windows-nya itu memang di handheld. Karena gue main gaming-nya, semua pake Windows kan. Terutama Legend Go sekarang. Itu, sekarang update-nya oke banget tuh gue bilang. Gitu ya. Semakin disini, semakin update. Banyak fitur-fitur baru. Lebih fleksibel. Kipasnya bisa diatur. Tombolnya bisa di, apa, swap-swap kayak gitu. Jadi, bagus sih. Sekarang menurut gue ini salah satu yang paling oke lah. Worth the money, Lenovo Legend Go. Nanti mungkin kita perlu bikin. Review lanjutannya. Ya, komen juga aja di bawah. Yes. Nah, ada dua hape lagi, Bil. Apa lagi nih? Ada Motorola tadi ya, kita baru bilang ya. Motorola ngerilis hape yang bisa. Yang gini-gini kan. Dilipet. Kayak borgole kalau lu. Kayak jam hapenya ya. Itu agak gak jelas menurut gue. Gak jelas. Sangat tidak praktikal. Sangat tidak praktikal. Tapi inovasi kita hargai. Yes. Gue appreciate inovasinya. Coba menurut lu gimana, Vin? Gue gak masuk di akal gue aja sih. Gak make sense aja buat gue. Hape lu taruh di tangan. Sedangkan kan smartwatch sekarang udah ada. Gue tuh inget ada smartwatch yang bentuknya mereng kayak gitu juga tuh. Gede. Bisa gede. Bisa telepon segala macem. Ujung-ujungnya kan cuma buat lucu-lucuan doang. Kayak gitu akhirnya. Gak tau deh. Kalau lu gimana, Bil? Ini lagi-lagi kita mendapati layar bengkok lagi kan. Terus ada juga di MSI gue lupa. Hape apa tuh yang bisa begini, ngeng gitu. Oh iya, bisa melar ya layarnya ya. Beshare tuh di story gue ya. Lagi-lagi MSI adalah ajang pamer guys. Untuk layar terutama ya. Ada yang dibengkokin bisa. Flexible OLED gitu ya. Terus ada yang extend begitu. Ya lagi-lagi menurut gue ini adalah showcase. Mungkin di masa depan secara praktikal. Gak mungkin lu ini ada hape. Misalnya hape gue ini bengkok gitu ya. Terus gue taruh gini. Terus gue pake jalan nongkrong. Yang ada di jamberit orang kan. Jadi mungkin praktikality-nya atau penggunaannya gak akan seperti itu. Tapi secara teknologi. Mereka ingin menunjukkan publik gitu ya. Mau menunjukkan ke semua orang bahwa. Flexible OLED sekarang sudah sekeren ini. Jadi bisa. Dia bisa gini-gini loh. Oh dua arah ya. Bukan satu arah doang ya. Jadi kayak Flip bisa. Betul. Flip kebaliknya juga bisa. Nah implementasinya gak tau nanti. Apakah jadi kayak Samsung Flip gitu kan. Atau nanti mau bolak-balik. Atau gimana tuh. Hapenya ada dua layar. Mungkin aja Z Flip 6 atau Z Flip 7 atau Z Flip 8. Bisa punya dua layar ke depan belakang kan. Yang bisa begini sama bisa ke luar. Tapi gak tau ya guys. Gak tau ya guys. Tapi kalau emang ini akan jadi inovasi. Tapi lagi-lagi ya. Showcase pak. Iya cuman pamer dulu aja. Gue bisa nih. Bisa nih. Gitu. Tadi dari Motorola. Terus ada Honor. Lu pernah coba hape Honor gak? Dulu pak. Dulu ya. Ada representatifnya di Indonesia. Gue sebut Engage. Dan ada beberapa kerjaan juga. Tapi gak tau sekarang Honor di Indonesia kayaknya udah gak ada ya. Udah gak ada sih kayaknya sekarang. Terakhir itu kan ya. Karena beda manajemen sama Huawei lucunya. Padahal kan disana kan Honor itu kan ya. Kayak pokoknya Xiaomi ya. Iya. Subsidierinya kan istilahnya gitu kan. Dan Honor itu bisa pakai Playstore katanya. Karena dia gak di band. Karena dia gak di band. Yang di band kan cuma Huawei. Cuma ya agak aneh kenapa gak masuk lagi aja ke Indonesia gitu kan. Orang-orang tuh yang pakai Huawei terutama ya di Indonesia tuh ya masih. Setia. Masih setia ya. Loyal gitu ya. Hardcore gitu loh. Kayak gue ketemu beberapa orang tuh kadang masih. Gue masih pakai Huawei. Dan tiap kali kita bahas Huawei juga selalu rame. Di Twitter tuh rame loh pak Huawei. Maksud gue masih ada loyalist-loyalist yang walaupun ada Playstore. Masih tahan beli seri-seri lama yang ada Playstore ya. P30 Pro lah gitu. Gue ngerti tuh pakai P20 Pro dulu. Nah P20 Pro kan itu juga legend banget. Pertama kali bisa kamera night mode gitu kan. Mind blowing gitu ya. Gila kalau Huawei gak di blokir ya. Kalau Huawei gak di blokir sih. Ini gila sih flagshipnya dapet. Midrange-nya dapet. Cuman ya softwarenya dihantar selesai pertandingan pak. Iya iya iya. Gila ya. Itulah persaingan bisnis global. Global ya. Begitulah gue juga baru mulai mengerti nih semakin kesini ya. Se-challenging itu ternyata. Berat-berat. Berat-berat-berat. Dah. Oke. Semua udah kontennya. Semua udah kontennya. Topiknya semua udah. Ada lagi Bill yang mau disampaikan. Gue pengen baca. Comment-comment. Comment-comment deh. Boleh. Sebelum kita tutup ya. Gitu. Ada komen dari Akbar. AW58. Jadi inget tulisan baju Om Irwan saat reviewer Alliance. Oh iya. Gue pernah liat tuh guys. Lucu tuh. Tim Distri yang penting 4G gak kenal garansi. Masih 4G ya. Sekarang udah 5G. Tapi HP 4G masih ada. Tadi Redmi gak kenal garansi. Yang penting tim Distri. Sobat HP emang besti banget sama Xiaomi. Karena dulu banyak banget kan. Xiaomi sama dan segala macemnya ya. Dengan HP-HP internya. Yang dimasukin dari. Apa. Distributor-distributor yang. Tidak legal. Yang dulu. Yang dulu asuransi. Eh garansinya tuh pake Ruko di Roxy. Ada pelangnya tapi tutup. Iya. Dulu tuh kayak gitu Bang. Ada stikernya gitu beda gitu kan. Stikernya beda. Yang lu masa-masa itu gue merindukan sekali. Kelak. Redmi 4 kalau gak salah tuh gak masuk. Cuma dulu masuk Redmi Note 4. Terus ada Redmi 4 Pak. Gue dulu sempet bahas channel gue. Oh gitu. Warnanya aluminium gitu. Kayak STC desainnya ya. Terus masih gue cek. Segaransinya karena ada error. Kemarin di software. Gue cek. Nah. Ada PT-nya. Tapi tutup Ruko-nya. Gila lucu banget gitu. Comment apa Bill? Nih ada lagi. Sejam lebih dari Maman Suryaman 8543. Sejam lebih mantengin Om Melvin. Guys ini bukan Om Melvin. Malvin. Ini orang juga banyak yang sama. Memang gue tuh pengennya dibacanya Melvin. Dikasih nama Malvin. Oh gitu. Dibaca Melvin. Kata bonyok gue begitu. Oh ya mungkin A jadi A. Iya. Oke. Cuma gue sih sama aja lah. Sama aja ya. Malvin-Malvin ya. Same thing. Sejam lebih mantengin Om Melvin dan Billy. Demi liatin si Dynamic Duo. Dynamic Duo. Oh satu frame lagi ya. Satu frame lagi. Udah lama kan gak? Dua bapak ini jarang-jarang kan diajak seriusan. Keren bit. Yes. Thank you. Sebenernya thank you-nya buat Om Irwan sama Om Melvin. Yang mau kesini sih. Iya. Itu mereka jauh banget loh kesini. Iya. Antar kota, antar provinsi itu. Tapi ternyata ya. Ya karena itu sih. Karena kita juga pengen banget liat mereka satu frame lagi Bill ya. Betul. Setelah Kisruh. Betul. Hiruk-pikuk kan yang kita gak pernah. Bursa transfer. Iya kan? Sertara drama. Eh gak ada drama sih. Gak ada transfer aja. Transfer aja. Tapi gue liatin masih komen-komen ini undang David Gadget in. Next episode. Apakah mau? Coba tulis di komen. Di komen ya. Guys ya. Bang David sini dong. Gue coba kontak deh. Dia lagi sibuk. Nah ini yang lucu nih. Dunan Yuniardi 5788. Dari sisa minuman, Om Ir lebih boros daripada Om Moldi. Bener gak tuh? Bener. Iya, iya. Om Moldi tuh cerita, Om Ir suruh beli ini, 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 ini. Iya. Tapi gak ada yang dipake. Iya, iya. Nakak banget sih itu. Terus Om Ir juga terkenalnya kan sering ngejatohin barang ya. Betul. Boros sih emang gitu. Betul. HP baru aja dijatohin guys. Gue inget dulu dia ROG Phone berapa gitu. Baru dia pegang terus jatuh-jatuh kan. Terus gue komenin. Om dijual gak? Gue beli deh sejuta. Gue bilang ketawa dia. Iya banget. Bener banget guys. Kalian bisa menilai sendiri lah. Setuju sih. Dari Marvelous 1281. Setuju nih. Setuju sih. Xiaomi emang yang buat sebagian besar reviewer ini berkembang besar. Masih inget pengen beli earphone Mi Piston. Nonton Sobat HP dulu. Cari review PB Xiaomi. Yang nongol beat duluan. Nah lu sering review Powerbank dulu kan. Dan beberapa reviewer lain. Juga video awal mereka HP Xiaomi. Ya memang lagi-lagi gue akuin. Gue pun demikian. Gue dulu di awal-awal bikin video juga Xiaomi. Pastinya karena paling affordable. Paling dicari orang kan. Betul. Dan paling accessible disitu dulu. Dan mungkin masih bertahan sampai sekarang ya. Masih. Masih bertahan. Xiaomi tetap mempertahankan hype-nya yang dari dulu. Di 2000 let's say 2015, 16, 17 lah mungkin ya. 2017. Dan ya sebenarnya itu bagus buat semua ya. Buat reviewer bagus. Buat brandnya itu sendiri bagus. Buat industri smartphone juga bagus. Buat penonton juga bagus. Dan buat pengguna. Pembeli juga bagus. Harus ada brand-brand yang seperti Xiaomi. Untuk bisa punya barang yang murah. Tapi tolong suami stoknya ya Pak. Jangan di langkah-langkain gitu. Goip-goipin gitu loh. Gue bingung sih makanya. Ya mungkin itu karena. Kan udah gak ada chip shortage lagi kita kan. Harusnya udah gak pusing dong. Mungkin ya biar strateginya begitu. Mungkin strategi. Sabar lah yang belum dapet. Jangan beli yang di. Apa? Ketengan. Ketengan apa sih? Beli apa? Yang suka nampung-nampung gitu. Di markup abis itu artinya. Markup iya kan. Cuma ya. Susah sih. Karena gimana ya. Kira-kira kalian boleh kasih strategi ya. Coba komen di bawah. Gimana Poco itu. Terutama yang online-online gitu ya. Mesti jualannya gimana gitu. Gue tuh sebenarnya ngincer Poco X6 Pro yang kuning. Karena kulit gitu kan bahannya kan. Karena gue baru beli Poco M5. Aduh di atas lagi gak gue. Enak banget Pak Poco itu. Ya gue kan HP admin doang ya. Maksudnya gue pengen HP yang mahalnya gitu. Cuma yang kuning susah banget nyari. Jadi kemarin udah 2 minggu terakhir. Jadi tolong tim Xiaomi. Mungkin Bung Andi kalau nonton. Atau siapapun representatif Xiaomi dan Poco. Ordal. Stoknya diperbanyak gitu ya. Stoknya. Supaya ya kita bisa menikmati inovasi. Dalam kontak-kontip inovasi terjangkau yang ditawarkan lah. Yes. Gitu. Oke. Udah? Udah. Apalagi yang mau dibahas sudah cukup? Sudah cukup lah. Mungkin nanti sejam yaudah ya. Yaudah. Itu aja guys. For this week's episode. Episode ke? 8 ya ini ya. Ke 7 sekarang ya. 7 apa 8 ya? 7. 7. 7. Sorry. 7 guys. Ya. Berarti. Ya kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Yes. Di episode ini. Kalau kalian pengen denger yang versi Spotify juga. Ya kalau kalian udah nonton sih udah tau ya harusnya ya. Tapi kalau kalian pengen kasih tau temen kalian. Itu juga ada versi audionya di Spotify. Jadi cekin aja disana. Segitu aja. Thank you semua. Yang udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you so much for your time. Like kalau kalian suka. Comment kita diskusi di bawah. Dan itu aja gue Malvin. Dan gue Billy Dalman. Kita ketemu lagi in the next podcast. Bye. Bye bye.